Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti sekarang ini Dengan berjangkitnya wabah COVID-19 atau Corona yang mendunia Tentu saja ini semua sangat mengkhawatirkan kita semua Kejadian ini bukan hanya terjadi di zaman kita Di zaman Kesultanan Banten ketika dipimpin oleh Sultan Abu Mufakhir Juga pernah terjadi wabah Di zaman para sahabat juga pernah terjadi wabah Di zaman Rasulullah sendiri bahkan pernah terjadi wabah Oleh karena itu Rasulullah sudah membuat aturan Agar apabila ada orang Apabila mendengar ada wabah terjadi di suatu tempat Maka orang yang ada di tempat itu tidak boleh keluar Dan orang yang ada di luar tidak boleh masuk ke tempat itu Oleh karena itu ketika terjadi di pemerintahan Umar bin Khattab Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Terjadi wabah di Syam atau Syria sekarang Yang saat itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh Yang kemudian beliau juga gugur sahid di Syam Menjabat gubernur ketika itu Dan digantikan oleh Mu'ad bin Jabal Juga kemudian beliau wafat juga Sahid juga Dan terakhir Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Mengirimkan Amr bin As Menjadi pengganti yang wafat itu Amr bin As membuat kebijakan Wabah itu seperti api Dan bahan bakarnya adalah tubuh manusia Oleh karena itu untuk menghentikan penyebaran wabah ini Amr bin As, gubernur ketika itu Memperintahkan agar penduduk negeri Syam Agar menyebar Jangan berkumpul Semua melebar Agar segera menghentikan penyebaran wabah virus waktu itu Di zaman sekarang ini Meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Para salafus soleh yang berdaruh Bahkan para Rasulullah SAW melakukan Diharapkan agar untuk mempercepat Apa namanya Redanya Virus corona ini Diharapkan kita semua dapat berjuang Berjuangnya dengan cara apa Kita tetap tinggal di rumah Jadi berjuangnya itu kita tetap tinggal di rumah Kita lakukan Ibadah-ibadah di rumah Bahkan sholat terawah itu kan sunnah Sholat sunnah itu lebih utama di rumah Daripada kita tempat di musholat Kemudian ketika dalam keadaan suasana tertentu Bahkan kita semua Jangan tidak pernah merasa bahwa sholat di rumah itu Tidak abdol Justru kalau sholat sunnah itu hukumnya malah abdol di rumah Sekarang ini saatnya kita menjadi pemimpin Betul-betul pemimpin Mampu menjadi imam sholat di tengah-tengah keluarga kita Kemudian Juga Dengan Perjuangan kita dengan diam di rumah Insya Allah Penyebaran wabah virus corona ini akan segera berhenti Dan kita akan kembali kepada kehidupan yang normal Pemerintah sudah membuat Aturan Pemerintah sudah membuat Apa namanya Aturan agar kita Melakukan Penyebaran Jangan sampai kita Apa namanya Sering berada di tempat-tempat yang Tempat berkumpulnya orang Kemudian Bagi sulama Indonesia Sudah mengeluarkan fatwa Bahwa dalam keadaan kondisi tertentu Sholat jumat pun bisa kita ganti dengan sholat duhur di rumah Nah disinilah peran seorang ayah Seorang imam Seorang pemimpin Mampukah dia menjadi imam di dalam sholat Memimpin sholat bagi keluarga-keluarganya Kita berdoa semua Semua mudah-mudahan Orang-orang yang sedang sakit Karena terdampak Karena terjangkit Covid-19 Segera Allah semukan Bagi yang sudah wafat Kita doakan Semoga mereka semua Diampuni segala dosanya Dilipat gandakan pahala kebaikannya Diterangi kuburnya Dilapangkan kuburnya Dan dijadikan kuburnya Sebagian dari taman surga Kemudian para keluarga yang ditinggalkan Oleh Allah diberikan ketabahan Dengan setabah-tabahnya Dalam menghadapi Ujian ini Allah berfirman di dalam Al-Quran Bersabarlah Di dalam menerima musibah Dan itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!